Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhabanbikum fi qanati wasilatuna Selamat datang di channel wasilatuna Wahai pecinta bahasa Arab Pembelajar bahasa Arab Rahimahkumullah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menghafal tanda-tanda Arab Atau alamatul Arab pada kalimat isim dan pada kalimat fiil Baik, beberapa dari kita mungkin mengalami atau mendapat pertanyaan Dari kolega kita, dari ustaz kita tentang tanda-tanda kalimat Yorob Tetapi kita sulit untuk membedakan, menghafalkan tanda-tanda tersebut Tanda-tanda Yorob ini adalah modal utama kita Bagaimana kita mengetahui bahwasannya Dia statusnya rafa dengan tanda ini Dia statusnya nasab, jabatannya ini, tandanya ini Kita terkadang ditanya Tanda rofaknya jamak muda karasalim itu apa? Tanda nasabnya jamak muda karasalim pakai apa? Tanda jernya jamak muda karasalim pakai apa? Bisa jadi kita ditanya Tanda rofaknya jamak muda karasalim apa? Nasabnya apa? Dan jernya apa? Baik, bila saya ditanya Saya akan menjawab dengan Rofaknya muda karasalim dengan Waw, wa, ya, ya Waw, ya, ya Jamak muana salim Rofaknya nasabnya dan jernya dengan U, i, i U, doma, i Nasabnya i, kasra Dan jernya dengan kasra U, i, i, i Baik, kita video ini akan berdurasi 15 menit Dalam waktu 15 menit ini Anda akan bisa menghafalkan Tanda ya Rofak nasab jer bagi kalimat isim Dan begitu juga Rofak nasab jazem bagi kalimat fiil Baik, disini Tips ini Kalian perhatikan Urutan Kita menghafalnya dari Namanya dulu Yang pertama Esemofrat munsorif Esemofrat yang bisa ditanwin Kedua Esemofrat yang tidak bisa ditanwin Kemudian Jamak taksir munsorif Jamak taksir yang bisa ditanwin Ada jamak taksir Gairu munsorif Jamak taksir yang tidak bisa ditanwin Kemudian yang kelima adalah Jamak muana salim Lima kalimat isim ini adalah Tanda yaorapnya dengan menggunakan harokat Jadi Kita urutkan Kita hafalkan Esemofrat munsorif Esemofrat wairu munsorif Jamak taksir munsorif Jamak taksir wairu munsorif Jamak muana salim Jadi urutannya begini Jadi kita hafalkan Nama-namanya dulu Kemudian nanti Kita hafalkan tandanya Ya Disini Tanda isim itu Tanda kalimat isim Rova Nasab Jer Jadi kita urutkan begini U Ada keterangan U Itu untuk Bunyi doma Doma itu ya U Doma Kita simbolkan dengan U Kemudian Fatha Fatha A Bunyinya Kita simbolkan dengan A Fatha itu Kemudian I Itu kita simbol Dari kasro U Doma A Fatha I Kasro Jadi U A I Berarti Rovanya pakai Tanda domah Nasabnya pakai Fatha Jernya pakai Kasro U A I Baik Jadi Sekali lagi Kita hafalkan Urutan Dari Jenis Kalimatnya Atau nama Isimnya Isim Mufrat Munsarif Isim Mufrat Munsarif Isim Mufrat Wairu Munsarif Jama Taksir Munsarif Jama Taksir Wairu Munsarif Jama Mu'annas Salim Nah Kalian perhatikan Ya Alamat Atau tanda I Atau tanda A I U A U A I U A U I Nah Perhatikan Antara Isim Mufrat Munsarif Dengan Jama Taksir Munsarif Itu sama Isim Mufrat Gairu Munsarif Dengan Jama Taksir Gairu Munsarif Itu sama Isim Mufrat Gairu Munsarif Tanda I Arap Nya Rovah Dengan Doma Nasab Apa Nasab Dengan Fatha Jernya Dengan Fatha Jadi sama Antara Isim Mufrat Munsarif Dengan Isim Mufrat Dengan Jama Taksir Munsarif Isim Mufrat Gairu Munsarif Sama Tandanya Dengan Jama Taksir Gairu Munsarif Jadi Sama Sama Yang Munsarif U A Jama Taksir Munsarif U A Isim Mufrat Gairu Munsarif Sama Dengan Jama Taksir Gairu Munsarif U A Jadi Dua Kalimah Ini Tinggal Mengulang Saja Kemudian Yang Beda Adalah Jama Mu'an Salim U I Jama Mu'an Salim Rovah Dengan Dengan Doma Nasab Dengan Kas Baik Tadi Kita Sudah Menghafal Urutannya Isim Mufrat Munsarif Isim Mufrat Gairu Munsarif Jama Taksir Munsarif Jama Taksir Gairu Munsarif Jama Mu'an Salim Sekarang Alam Natul Erop Secara Perurutan Rovah Nasab Gair U A Coba Kalian Ulangi Lagi Tanpa Melihat Kita Lihat Sekedarnya Saja Kemudian Diafalkan U A U A U A U A U I I Kita Menghafal Kan Tadi Menghafal Kan Tadi Sambil Kita Mengurut Dalam Pikiran Kita Urutan Dari Isim Isim Yang Kita Hafalkan Tadi Isim Mufrat Munsarif Isim Mufrat Wairu Munsarif Itu Sambil Kita Hafalkan U A U A U U U A U I A Jadi Sudah Kita Hafalkan Jadi Kita Sudah Menghafal Lima Alamat Yorob Dari Apa Namanya Lima Isim Ini Kemudian Yang Kedua Ini adalah Tanda Eorobnya Menggunakan Huruf Tanda Eorobnya Dengan Menggunakan Huruf Ada Tiga Yaitu Isim Musanna Isim Musanna Jama' Mudhakar Salim Asma' Al-Hamsah Isim Musanna Atau Isim Tathniah Ada yang Menyebutnya Isim Tathniah Isim Yang Bermakna Dua Isim Musanna Jama' Mudhakar Salim Jama' Mudhakar Salim Itu Bermakna Jama' Untuk Mudhakar Jama' Mudhakar Salim Asma' Al-Hamsah Asma' Al-Hamsah Isim Yang Lima Abuka Ahuka Hamuka Fuka Zumalim Kita Hafalkan Urutannya Isim Musanna Jama' Mudhakar Salim Asma' Al-Hamsah Isim Musanna Jama' Mudhakar Salim Asma' Al-Hamsah Kalau sudah Hafal Kita Lihat Tanda Rofa Disini Saya Menggunakan Simbol Laki Rofa Ada Al Itu Singkatan Dari Alif Al Alif Jadi Alif Kita Ambil Depannya Al Kemudian Waw Kita Singkat Dengan Wa Wa Itu Waw Ya Itu Ya Bunyinya Ya Ya Baik Kita Habalkan Rofa Nasab Jer Al Yaya Al Yaya Jadi Rofa Nya Pakai Alif Isim Musanna Rofa Nya Pakai Alif Nasab Dan Jernya Pakai Ya Al Yaya Jama' Mudhakar Salim Wa Yaya Waw Yaya Wa Yaya Kita Ulangi Dari Atas Al Yaya Wa Yaya Al Yaya Wa Yaya Yang Kedelapan Asma'ul Khamsah Wa Al Yaya Rofa Nya Pakai Tanda Waw Wa Nasab Nya Pakai Ya Pakai Alif Al Kemudian Jernya Pakai Ya Wa Al Yaya Wa Al Yaya Kita Ulangi Al Yaya Wa Yaya Wa Al Al Yaya Wa Yaya Wa Al Yaya Coba kalian ulangi lagi Al Yaya Wa Yaya Wa Al Ya Baik Kalian sudah menghafal Sebanyak Delapan Kalimat isim Europnya Dari Rova Nasab Jer Dari atas ya Dari atas Baik Coba Di Muroja Isim Mufrot Nusarif Ini namanya Ini nama-namanya Atau isim-isimnya Kalian hafalkan Tanda-tandanya Benar Kita hafalkan Bareng-bareng ya U A I U A U A I U A U I I Al Yaya Wa Yaya Wa U A U A U U A U I Al Yaya Wa Yaya Wa Al Maratan Ukhra Tiga Kali U A U A U I U A U A U I Al Yaya Wayaya Baik Selanjutnya Kalimat Atau Iqrob Dari Fi'il Mudhorek Jadi fi'il itu ada tiga ya Fi'il Maudhi Mudhorek Dan Amar Fi'il Fi'il Maudhi itu tidak ada Tandanya ya Fi'il Maudhi itu Mabni Jadi Amar Juga Majizum Nah yang ada Tanda Iqrobnya Itu adalah Fi'il Mudhorek Fi'il Mudhorek ada tiga Fi'il Mudhorek yang Bentuknya Soeh Akhir Soeh Akhir itu adalah Huruf terakhirnya Bukan Huruf Ilat Kemudian Fi'il Mudhorek Mu'tal Akhir Fi'il Mudhorek yang Akhirnya Berupa Huruf Ilat Kemudian Yang ketiga Adalah Af'alul Khumsah Fi'il Fi'il Yang lima Wazannya Adalah Yaf'alani Yaf'alani Taf'alani Yaf'aluna Taf'aluna Taf'alina Nah ini Fi'ilnya itu ada tiga Fi'il Mudhorek Sahih Akhir Fi'il Mudhorek Mu'tal Akhir Dan Af'alul Khumsah Baik untuk Tandanya Yang menggunakan Harokat Itu kita Apa Simbolkan U untuk Doma A untuk Fath'a S untuk Sukun UAS berarti Rofa'nya Pakai Doma Nasabnya Pakai Fath'a Jazmnya Pakai Sukun Jadi Fi'il Fi'il itu tidak ada Cer Adanya Jazm Kalau Isim itu Cer Isim tidak ada Jazm Adanya Cer Fi'il tidak ada Cer Adanya Jazm Kemudian Untuk Yang Fi'il Mudhorek Mu'tal Akhir Ini Dommah Muqaddarah Kita singkat Dorah Dari Dommah Muqaddarah Dari akhirnya Roh Kemudian Fath'a Zahirah Kita pakai Farah Fath'a Zahirah Kemudian Hatsuh Harfil Ilat Kita Hafilat Kemudian Sunun Subutunun Hanun 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 adalah Hatfun Nun Kita hafalkan dulu Fi'il mudhorek Sahih Akhir Fi'il mudhorek Mu'tal Akhir Af'alul Khumsah Kemudian UAS Dorah Farah Hafilat Dorah Farah Hafilat Sunun Hanun Hanun Kita ulangi UAS Dorah Farah Hafilat Hafilat Sunun Hanun Hanun Sekali lagi UAS Dorah Farah Hafilat Sunun Hanun Hanun Baik Kita mau roja ya Kita mau roja Fi'il mudhorek Secara perurutan UAS Dorah Farah Hafilat Af'alul Khumsah Sunun Hanun 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 Dari awal Dari pertama 15 menit Kita sudah hafal Dari semua Tanda Kalimat Tanda I'rob Dari kalimat Isim dan Fi'il mudhorek Kita awali Dari atas UAI UAA UAI UAA UII Al-Yaya Wa-Yaya Wa-Al-Yaya UA-S Dorah Farah Hafilat Sunun Hanun Hanun Baik demikian Kita memang Membutuhkan Muroja Dan Tadbif Atau Praktek Dari Apa ya Mempraktekkan Alamatul I'rob Ini pada Jumlah-jumlah Dimana Kalimat itu Menjadi Posisi Ropah Nasab Dan Jer Kita akan Sambung Pada pertemuan Selanjutnya Untuk Praktek-praktek Pada Kalimat yang lain Syukran Allah Husni Ihtimam Mudah-mudahan Bermanfaat Wasilah Tuna Media Berbagi Ilmu Dukung kami Terus Klik Subscribe Bagi yang Belum Syukran Jazilan Allah Husni Ihtimam Merah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh